Tuh kebakaran. Kebakaran yang menghanguskan 27 kios di pasar Perumnasalko, Palembang ini terjadi saat aktivitas jual-beli sedang ramai. Api diketahui berasal dari salah satu kios pakaian bekas di pasar tersebut dan berusaha dipadamkan pedagang dan pengunjung pasar. Karena banyaknya bahan muda terbakar, membuat api cepat membesar dan merambat ke kios lainnya. Tiga rumah warga yang berdekatan dengan kios juga ikut terbakar. Pedagang juga berusaha menyelamatkan dagangan mereka dan memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah delapan unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan api berasal dari arus pendek listrik. Kebakaran ini terjadi mulai jam 13.30. Jadi jumlah yang terbakar ada 27 kios pedagang dan ada tiga rumah pemilik yang bertetangga dengan pasar ini. Untuk unit kendaraan? Untuk unit kendaraan ada satu unit kendaraan. Ini sepeda motor R2. Dugaan api berhasil dari malam? Untuk dugaan api masih kita lakukan penyelidikan. Polisi dari Polres Tabus Palembang menggelar olah TKP di lokasi kebakaran untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Yudhi Kiswanto, Kompas TV, Palembang